Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat suatu hal yang unik nih guys jadi ini batunya kita kumpulin dulu ya kita celebikan ke air nanti kita bersihkan nih guys ya Nah jadi kalau udah lumayan banyak batu kerikelnya ini kita bersihkan dulu nih guys supaya batunya ini benar-benar bersih ya dari lumpur ataupun pasir nih guys Nah oke untuk tahap selanjutnya disini kita butuh ya sebuah pompa air mini seperti ini ini pompa airnya pompa air celup ya jadi ini bisa dibeli di online juga ya Nah kita juga butuh sebuah sedotan nih guys sedotannya seperti ini ya Nah sedotannya disini kita bolongkan ya sedotannya bulat seperti ini kemudian nanti ini kita setinggal sambung di sini ya nih guys ya Nah tapi kita butuh sebuah penyambung nah penyambungnya dari ini ya dari sedotan juga dari selang jadi kita pasang seperti ini kemudian nanti ini tinggal masuk aja nih guys Nah kayak begini nih guys usahakan sedotannya sedotan bening ya guys supaya airnya bisa tersamarkan nanti dengan sedotannya Oke selanjutnya disini kita butuh juga ya sebuah minuman bekas yakul seperti ini nah ini udah saya pasang ya sedotannya seperti ini jadi saya pasangnya atau alp pengelemannya di bagian atas gas ya Nah jadi kita tinggal pasang aja nih guys untuk sedotannya kita tinggal eh pasang seperti ini nih guys nih nah lubangnya menghadap kedalam ya guys ya disini ada jarak sedikit nih guys satu celah nih guys Nah jadi fungsinya disini untuk membuat airnya itu terlihat alami guys ya pada saat jatuh jadi disini memang sengaja saya buatkan celah seperti ini guys nah supaya airnya itu terlihat lebih alami guys pada saat jatuh dan lubangnya ini kita hadapkan ke bagian dalam nih guys nah seperti ini supaya dia benar-benar terlihat melayang nanti guys Nah setelah ini sudah siap kita siapkan juga ya sebuah eh gelas plastik seperti ini kemudian disini gelasnya kita bolongkan ya untuk di bagian bawahnya seperti ini ini untuk memasukkan kabelnya aja guys jadi ya lubangnya sedikit aja guys kemudian kita masukkan untuk bagian kabelnya nah seperti ini nih guys termasukkan dulu Hai namunnya kita tarik nih guys kita tarik seperti ini nah ini jangan terlalu panjang juga ya kabelnya secukupnya aja nah kira-kira seperti ini ya kita kira-kira ujung kabelnya guys kemudian sini kita kasih lem guys supaya dia enggak enggak bocor nih guys kita pakai lem tembak aja nih guys supaya dia enggak bocor nih di bagian gelas plastiknya kira-kira seperti ini nah yang banyak aja guys enggak papa guys yang penting enggak bocor nih guys Nah setelah ini kering kemudian kita siapkan juga ya eh batu kerikil yang tadi yang sudah dicari nah ini batu kerikilnya nih guys nih nah ini kita tinggal masukin aja nih guys ke dalam gelas plastiknya nih guys kira-kira seperti ini nih guys Nah kita tinggal masukin aja nih setengah gelas aja ya guys ya nanti supaya pompa airnya ini tersembunyi di dalam nih guys dan supaya lebih kuat juga nih guys menahan dari yakulnya guys nah kira-kira seperti ini kemudian kita ini ya guys ya masukin semua batunya ya sampai benar-benar tertutup nih guys Nah kita masukin aja guys ya semua batunya nih guys kayak begini nih nah terus masukin ya sampai penuh aja guys Nah tapi ini kayaknya kurang tengah nih guys ya pompa airnya masih agak miring nih guys nih agak samping nih guys nih jadi kita keluarkan dulu nih guys batu-batunya nih guys kita setting agak tengahan dikit nih guys supaya dia kelihatan banget gitu ngelayangnya nih guys kalau terlalu samping kayak gini kayaknya kurang bagus nih guys Nah jadi kita masukkan semua batu-batu kerikilnya nih guys ke dalam nih seperti ini semuanya nih guys ya kalau bisa sampai atas-atas juga nggak apa-apa nah baru kemudian kita pasang ya untuk sedotan yakulnya nih kayak begini nih guys nih nah ini udah jadi nih guys nih kita tinggal tes aja nih guys Oke saatnya kita uji coba nih guys bisa nggak nih kira-kira udah airnya eh keluar nih guys nah disini saya pakai power casan nih guys ya 5 pol Nah jadi kita tinggal pasang powernya nih kayak begini nah ini mesinnya udah hidup nih guys kita tinggal taruhin air aja nih guys supaya dia eh berfungsi guys nah ini ini airnya udah mulai naik 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 dan nah ini mulai keluar airnya nih guys nih kita tambahkan lagi nih guys nih nah ini udah mulai udah keluar nih airnya nih guys wawah muncet nih guys nih wawah wawah ini kayaknya kurang kurang masuk nih guys Nah kita masukin dulu nih guys supaya nggak muncet nih guys nah bisa dilihat nih guys yakulnya melayang nih guys wah keren juga ini guys nih buat pajangan nih di kamar atau di kantor nih guys nih nah kita bisa tambahkan juga nih guys pewarna nih ini saya pakai pewarna printer nih guys nih nah airnya langsung belu langsung biru airnya nih guys nih wah keren nih guys nih kita bisa memadukannya dengan warna-warna air yang kita suka nih guys nah ini melayang nih guys kelihatan banget kan melayang langsung nih guys Wah keren nih guys nih Oke mungkin cukup sekian dulu nih guys nih video kali ini guys jangan lupa nih gas untuk komen like subscribe nya guys kalau ada request request teman-teman bisa request nih guys di kolom komentar guys Oke sekian dan terima kasih nih guys semoga video ini bermanfaat wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh